Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Persiapan dan target Piala Dunia U20 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengungkapkan akan menyiapkan tempat latihan yang mumpuni untuk Piala Dunia U20 2021 bersama pihak-pihak terkait. Bukan hanya stadion tempat pertandingan yang menjadi fokus bagi Menpora, Zainuddin Amali dan PSSI serta pihak-pihak terkait lainnya menatap Piala Dunia U20 2021. Zainuddin Amali bersama PSSI dan lainnya akan menyiapkan tempat latihan demi menunjang kesiapan Piala Dunia U20 2021. Seperti diketahui belum lama ini, PSSI telah memutuskan stadion-stadion yang rencananya akan menjadi venue Piala Dunia U20 2021. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam konferensi PES pada tanggal 27 Juni 2020. Dalam kesempatan itu, Iryawan menyebut 6 stadion yang diajukan FIFA sebagai tempat pertandingan yang akan menghelat Piala Dunia U20 2021. Kenam stadion tersebut yaitu Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sejalak Harupat Bandung, Stadion Banahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Dari 6 stadion yang diajukan PSSI, sejauh ini FIFA menyebut 4 stadion yang bisa digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 2021. Yaitu diantaranya, Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Banahan Solo. Dan dua sisa lainnya masih dipertimbangkan. Menpora Zainuddin Amali pun membeberkan dalam konferensi pers terkait persiapan Indonesia menyebut Piala Dunia U20 2021. Zainuddin Amali menjelaskan bahwa nantinya di sekitar stadion yang sudah dipilih, akan disiapkan setidaknya 5 tempat latihan. Satu stadion akan digunakan untuk pertandingan, dan 5 lapangan latihan harus disiapkan, yang terletak di dekat situ. Demikian kata Zainuddin Amali kepada awak media. Menpora juga mewanti-wanti penggunaan APBN dalam pelaksanaan Piala Dunia U20 2021 harus dilakukan secara transparan. Ia pun meminta alokasi harus hati-hati dan peruntukan harus jelas serta sesuai dengan aturan dasar pengeluarannya. Intinya anggaran harus akurat angkanya. Saya minta angkanya juga harus presisi. Tidak boleh ngarang-ngarang. Apalagi ada penyelewengan, penyimpangan, apalagi korupsi di dalam penyelenggaraan ini. Bahkan tidak boleh ada 1 rupiah pun yang disalahgunakan. Demikian kata Menpora Zainuddin Amali. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 terus mendapat perhatian oleh Presiden Indonesia Jokowi Jodo. Baru-baru ini, ia mengingatkan harapannya untuk timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di ajang tersebut. Hal itu diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Sebelumnya, Menpora dan Presiden menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan Piala Dunia U20 tahun depan. Berharap maksimal tidak hanya sampai penyisihan. Karena kan kami ini lolos sebagai tuan rumah, bukan kualifikasi. Jadi jatah kami sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan dengan benar-benar. Harapan Presiden Jokowi Dodo harus berprestasi maksimal. Tentu beliau juga realistis. Demikian kata Zainuddin Amali. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!